Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita dari Ayu Media Indonesia ingin menjelaskan tentang tata cara memperbaiki kesalahan data dari pendaptaran UMPTKIN yang hari ini pendaptaran UMPTKIN sudah resmi ditutup jadi jika terdapat kesalahan walaupun sudah melakukan finalisasi akun UMPTKIN Vanitya masih mempersilahkan untuk memperbaiki data akibat kesalahan pada saat pendaptaran walaupun sudah dipinalisasi nah ini dia, ini adalah websitenya UMPTKIN jadi disini ada beberapa informasi dari website UMPTKIN ini yang pertama informasi itu adalah bahwasannya untuk pendaptaran UMPTKIN ini sudah ditutup per hari ini tanggal 7 Juli 2020 jadi pendaptaran sudah resmi ditutup oleh Vanitya dan bagi yang sudah mendapatkan nomor ujian bisa melakukan pencetakan kartu jadi kalau kita lihat tanggal pencetakan kartu dari perubahan jadwal UMPTKIN pencetakan kartunya itu adalah tanggal 9 Juli 9 Juli sampai dengan 17 Juli 2020 dan pendaptaran dan pembayaran itu tanggal 1 Mei sampai dengan 5 Juli 2020 dan perbaikan data itu ini bisa dilakukan pada tanggal 9 Juli sampai dengan 17 Juli ini perbaikan jadi tata caranya adalah perbaiki data terlebih dahulu lalu kita melakukan cetak kartu tahapannya seperti itu jangan cetak kartu tetapi data belum kita perbaiki urutannya adalah perbaiki data UMPTKI yang terlebih dahulu data-data kesalahan yang terdapat pada akun kita melakukan pencetakan kartu jadi disini informasinya seperti itu pendaptaran sudah ditutup dan bagi yang sudah melakukan pendaptaran sudah sampai finalisasi dan tidak terdapat kesalahan maka dipersilakan untuk melakukan pencetakan kartu dan disini ada informasi penting bagi siswa yang sudah melakukan pendaptaran tetapi belum sempat melakukan finalisasi akunnya akibat hari ini websitenya sudah ditutup disini informasinya adalah peserta yang sebelumnya telah melakukan pembayaran UMPTKI dengan dana pengiriman telah terdebut ke rekeningnya penitia diharapkan untuk segera melapor ke health desk dengan menyertakan bukti transfer atau mutasi rekening dari pengirim jadi peserta yang sudah mendaftar dan sudah membayarkan uang UMPTKI tetapi tidak bisa melakukan finalisasi akun tidak bisa melakukan pengisian-pengisian pemilihan prodi sampai dengan penyelesaian finalisasi akibat sudah ditutup ini panitia masih mempersilahkan untuk sampai siswa itu bisa finalisasi akunnya dengan catanan harus mengirimkan bukti transfer dan mutasi rekening ke panitia sebelum tanggal 20 Juli 2020 untuk dibukakan akunnya sehingga peserta tersebut bisa melakukan finalisasi akunnya dan bisa menyegitkan UMPTKI 2020 jadi ini informasi per hari ini yang pertama tadi adalah pendaftaran sudah ditutup yang kedua bagi yang sudah selesai finalisasi akunnya dan tidak terdapat kesalahan silakan melakukan pencetakan kartu dan yang ketiga bagi siswa yang sudah membayar tetapi belum selesai sampai dengan finalisasi akunnya itu bisa melakukan finalisasi dengan catatan harus mengirimkan bukti transfer dan mutasi rekening ke panitia atau ke helpdesk sampai dengan batas tanggal 20 Juli 2020 untuk dibukakan oleh panitia supaya siswa tersebut bisa melakukan finalisasi akunnya dan bisa menyukutin UMPTKI 2020 ini sedikit penjelasan terkait dengan banyaknya pertanyaan akibat dari pemberitahuan yang berwarna kuning ini jadi itu seperti itu semoga bermanfaat semangat para pejuang UMPTKI walaupun hari ini sudah ditutup tetapi siswa sudah melakukan transfer silahkan lapor ke panitia untuk dilakukan pembukaan akun dan siswa tersebut bisa melakukan finalisasi dan bisa menyukutin UMPTKI 2020 mungkin itu yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat kita akhiri dengan wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati